Oke langsung saja kita ke informasi pertama, penjualan piringan hitam atau vinil mengalami peningkatan selama masa pandemi. Suara unik dari instrumen ini membuat para perikmat musik dapat merasakan sensasi nyata dari lagu favorit mereka. Suara khas gemerisik dari alunan musik piringan hitam atau vinil kian banyak diminati. Penjualan di toko rekaman Lala Records misalnya, tercatat penjualan piringan hitam bahkan meningkat hingga 50% melampaui penjualan cakram digital CD dan kaset. Udah meluas, jadi menurut saya kayaknya ini udah sama kayak di beberapa negara-negara maju malahan. Yaudah ada yang suka vinil, ada yang suka CD, ada yang suka kaset atau di digital doang, ya mereka udah terbiasa dengan hal itu. Itu beda dengan 10 tahun yang lalu, vinil itu emang punya komunitas atau segmented tadi. Kalau sekarang siapapun sebenarnya, banyak orang yang datang malah anak-anak SMP kayak gitu udah pada beli. Randy mengatakan, masyarakat mulai tertarik pada piringan hitam karena ingin kembali mendengarkan suara natural dari lagu favorit mereka. Pertemuan jarum dan piringan hitam memang mampu menghasilkan suara yang khas. Ketidakjernihan suara ini justru yang menjadi pemikat para penggemar vinil. Terasa lebih asli dan tanpa suntingan. Sejarah manusia kan pengen ngilangin imperfeksionisnya tuh kan, kersek-kersek dan semuanya tuh kan. Nah itu malah saya lebih pengen balik lagi ke suaranya. Dan suaranya itu di depan. Saya nggak tahu kenapa, saya bukan ini juga ya, teknisi mesinnya. Tapi kalau saya pendengar, suaranya lebih natural, lebih kayak benar-benar denger langsung tatap muka gitu. Terus suara lagunya, instrumennya tuh di depan muka di sini nih. Kalau yang udah mulai baru digital stereo tuh agak di belakang sini nih. Nah saya suka banget yang seperti itu. Jadi suaranya tuh megah gitu. Indah lah ya. Sebagai kolektor vinil, Edo telah memiliki ribuan koleksi dari berbagai genre. Bukan saja karena menikmati suara indahnya, Edo juga menyukai sejarah di balik musik tersebut. Sebagai seorang disc jockey, Reinhold Makasucci juga telah menikmati musik dari piringan hitam sejak tahun 90-an. Ia selalu mendengarkan kembali vinil koleksinya untuk mengingatkan kembali akan cerita-cerita di balik musik tersebut. Namanya kolektor deh. Kalau saya kan record entusiast mas. Beda mas sama kolektor mas. Jadi kalau kolektor tuh cuma ya, ya de-collectin aja gitu mas. Kalau saya kan bener-bener saya dengerin satu persatu. Jadi saya tahu semua lagunya ini, saya tahu semua. Jadi setiap hari saya dengerin setidaknya 5-6 lagu saya dengerin di platnya. Saya dengerin, saya revisit. Oh yang ini kertanya saya udah bosen nih, saya jual lagi deh. Tapi nanti saya dapet yang baru. Jadi harus di-revisiting terus mas. Ketika medium musik telah berkembang ke arah digital, eksistensi vinil masih terus bertahan dan memikat para penikmat musik. Suara natural yang dihadirkan membuat sang penyanyi seakan cukup dekat dengan pendengar. Tim Liputan, CN Indonesia, Jakarta.